Sejak selesai malam, Lanyala Mataliti ditahan di rutan Salembaca Bank Kejagung selama 20 hari ke depan. Ia ditahan setelah lebih dari 2,5 jam diperiksa di gedung bundar Kejaksaan Agung. Dengan seperindik yang sama, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan Lanyala menjadi tersangka. Ia diduga terlibat korupsi dana hibah kamar dagang dan industri Jawa Tengah, senilai 5,3 miliar rupiah untuk memilihan saham Bank Jatim. Meski ditahan di Jakarta, kasus Lanyala tetap ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan kuasa hukum Lanyala menuding Kejaksaan Agung membangkang perintah pengadilan. Pasalnya, keliannya sudah tiga kali memenangi pra-peradilan terkait keabsahan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah kadin Jawa Timur tahun 2011-2014. Karena saudara Nyalala menjelaskan bahwa dia taat kepada putusan pengadilan. Sementara Kejaksaan membangkang terhadap putusan pengadilan. Tapi saudara Nyalala tetap tidak mau di BAP. Dia hanya sempat diberikan tiga pertanyaan. Di lain pihak, meski siap menangani pra-peradilan, terbitnya kembali seperindik korupsi Lanyala Mataliti dikritik pengadilan negeri Surabaya. Untuk itu, pengadilan negeri Surabaya mendorong Mahkamah Agung segera menerbitkan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA terkait regulasi membatasan pengajuan seperindik dalam kasus yang sama. Ya, kalau kita hakim yang dibawa ini kan tidak boleh menolak satu perkara dengan alasan tidak jelas hukumnya. Ya, kita berharap saja Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung sehingga menyikapi seperindik yang berulang-ulang ini dan menyikapi perakur yang berulang-ulang ini bagaimana. Kita berharap Mahkamah Agung dapat mengeluarkan semacam PERMA. Sebelumnya tersangka kasus dana hibah kamar dagang dan industri Jawa Timur Lanyala Mataliti dibawa ke Kejagung selasa malam. Ia tiba di tanah air setelah dideportasi pemerintah Singapura. Lanyala diduga menyelewengkan dana hibah kadin Jawa Timur sebesar 5,3 miliar rupiah untuk membeli saham Bank Jatim tahun 2012 lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Maret lalu, Lanyala kemudian melarikan diri ke Malaysia dan Singapura. Tim Liputan melaporkan untuk NET.